Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim sehat lahirnya beliau serta ditambahkan barakah karamah dari Allah untuk kita semua hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwat saya lihat ada al-mukarram Bapak Haji Abdul Jalil dari Singapura beserta rombongan ada al-mukarram Bapak Insinyur Fauji Bapak Haji Syamsul Bahri beserta rombongan dari Palembang yang tidak pernah ketinggalan setiap bulan selalu hadir ini menjadi peringatan bagi kita semua selama tidak ada uzur yang dianggap sangat berat maka kita terus berupaya untuk hadir ke manakibat pusat ini bulan ini bulan sawwal yaitu dilaksanakan sholat sunat idul fitri jadi bulan idul fitri bukan bulan ramadhan tapi bulan tanggal manusia sedunia dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir nanti hari kiamat tidak ada satupun manusia yang terbuat tapi dibuat te ayah jelamanu kajiin tapi di yut kadanya punya bapak-bapak bilih ayah anggapan asyamah lain jelamadijin jelamak kajiin tidak ada satupun manusia yang fisiknya sempurna fisiknya tidak sempurna yang matanya melihat matanya tidak melihat yang kakinya ada kakinya tidak ada yang tangannya lengkap tangannya tidak lengkap yang berambut ataupun yang tidak berambut semuanya itu diciptakan oleh dan bertugas tugas ini yang tidak boleh lupa ini diangkat di dalam kitab sirul asror syekh abdil qadir al jailani menjadi moto utama di bidang ilmu tasawwub adalah ayat bismillahirrahmanirrahim wama khala ketul terus sok cing palinter saya rea bareng-bareng wama pinter terima kasih artinya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali seluruhnya bertugas untuk melaksanakan melaksanakan sekali lagi melaksanakan itu belum lengkap ini hampir rata-rata semua karena departemen agama menerjemahkan ayat ini seperti yang ibu bapak sebut barusan karena kalimatnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah maka kebanyakan manusia asal sudah bisa melaksanakan ibadah sudah melaksanakan menunggi tugas saya ulang ayatnya menyatakan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk karena terjemah departemen agama yang diterangkan oleh para penceramah di televisi di radio di mimbar-mimbar terjemah itu yang dipakai maka bila mana orang sudah melaksanakan ibadah merasa sudah memenuhi tugas eh kamu sudah melaksanakan tugas dari Allah sudah apa ibadah buktinya lima waktu saya sholat ketika harta saya cukup nisab saya zakat saya sudah istihtoa haji saya haji bulan ramadhan saya melaksanakan sahum ramadhan apalagi terresta ibu buah-buah orangnya bisa diajar tarekat masih kene didinya berpikir karena itu sayyid syekh agdil qadir al-jaylani di dalam kitabnya syedul asro beliau mentafsirkan ini ada tafsir lapzi tafsir lapadzaja tafsir itu penjelasan tergantung sangmu pasir kalau orang yang membuat tafsirnya ilmunya ilmu kebahasaan maka tafsirnya lebih banyak dibahasa umpama pak jajen membuat tafsir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin ay kullul hamdi li anna alfi kalimati alhamdu li ujinsi walhamdu yan kosimu ila arbaati aksam hamdul abdi li abdi hamdul abdi li rabbi hamdul rabbi li abdi hamdul hamdul rabbi li rabbi hamdul rabbi lahu itu apa itu namanya penjelasannya tafsir itu kalau imam jalaludin dua jalal maka disebut tafsir jalalen kalau ajangan jajen ajangan gawas membuat tafsir tafsir khodimain bisa tafsir dua orang khodim diantara sekian banyak khodim pangerseabah dan tafsir jalalen begitu memahami alhamdulillah dari tafsirnya pak jajen tadi maka orang sudah merasa oh saya sudah baca tafsirnya kalau quran terjemah itu bukan tafsir ya bu hati hati dimanapun saya menyampaikan di kalangan majlis ulama di kalangan nahdutul ulama di kalangan ikhwan tarekat dan lain sebagainya saya sampaikan karena banyak orang awam kan saya juga suka banyak baca tafsir pak tafsir apa itu tafsir terjemahan itu bukan tafsir itu terjemahan bukan tafsir hati hati jangan jangan ya kalau sudah tahu masih begitu salah kalau belum tahu ya gak apa-apa tafsir nah seh abdul kodir al jailani beliau ya seorang mupasir jangan dianggap syabdul kodir itu hanya tukang dikir aja beliau seorang alim seorang ahlul hadis jangan sombong kalau anda membaca al-bukhari muslim dan lain-lain abu dawud turmuzi merasa bahwa itulah hadis yang di luar itu maka itu hadisnya daib lemah seperti hadis tentang solat khair solat malam nispu syaban hadis tentang solat utakok bulan syawal yang 8 rakaat si abdul kodir bisa melacak sendiri sampai kepada rasulullah s.a.w walaupun mungkin dalam bukhari tidak ditemukan dalam muslim tidak ditemukan kalau ada di dalam kitabnya imam ghozali seperti ihya atau ada di dalam kitabnya syabdul kodir jailani seperti al-buniyah maka itu bisa kita pegang solat khair kalau kita melihat kitab bikih di dalam i'anatu talibin itu disebut waminal bida'il munkara termasuk bid'ah yang harus ditentang bagaimana pak jajan pak jajan kan kiai patul mu'in kiai salab muridnya mitahul huda tetapi kenapa pak jajan justru melaksanakan solat khair nah bagaimana saya punya bukan saya saja para ulama punya alat timbang bila mana ta'aruh bentrok pendapat antara ahli pikih dengan ahli tasawuf maka untuk pengamalan ikutilah ahli tasawuf saya ini supaya supaya para ihwan semua panger enak jalan-jalan begitu ada kiai maaf saudara-saudara itu jangan berani-berani melaksanakan solat khair seratus rakaat balam nisku syaban itu bid'ah munkaroh ini kitabnya kalau ada yang bicara pak jajan bagaimana iya saya pun pegang kitab itu tetapi dengan sangat hormat syekh satod dimyat masyur di bidang pikih syekh abdil qadir al-jailani masyur di bidang pikih juga di bidang tasawuf maka ketika ta'aruh berbeda pendapat yang kita ambil adalah ahli tasawuf karena ahli tasawuf ahli amal karena ahli amal ahli merasakan itu pertimbangannya baik sekarang kita masuk kepada kalau kita membaca kitab sirul ashror maka illa liya budun itu maknanya illa liya rifun silahkan diucapkan sama-sama kalau anda ditanya kenapa liya budun lamnya itu lam li ta'lil dia menasabkan yak budun kalau piil mudore dinasabkan harus hilang itu nunnya sebab tanda rapanya adalah membuang nun yang disebutkan piil lima tanda nasabnya jazamnya harus membuang nun kenapa nunnya tetap ada dijawab oleh ahli ilmu alat sebenarnya ujung kalimatnya bukan nun tapi iya asalnya kenapa dibuang iya apakah ada kaedah sorok yang membolehkan membuang yak mutakalim tidak ada apakah ada kaedah ilmu yang membolehkan membuang yak mutakalim tidak ada kenapa Allah berani membuang yak mutakalim disitu ilmunya ilmu sastra ya ada tata bahasa dan ada sastra sekaligus saya bicara tentang dalil-dalil dan alasan argumentasi tadi untuk juga menunjukkan kepada umum bahwa pondok pesantren surya tidak lepas dari ilmu ya lah dianggap awuh tukang ilmu kita punya banyak ulama yang ahli nahwi ahli sorob ahli ma'anibayan badai makalat istiqog munador usul fikih dan lain sebagainya baik hadirin jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali semuanya harus makrifat kepada bukan sebatas ibadah banyak orang ibadah tapi tidak marifat kalau ahli marifat pasti ahli ibadah kalau ada orang ngaku ngaku ahli marifat tidak ibadah aliran sesat itu itu aja udah aliran sesat kami tidak perlu sholat badan lagi karena kami memang sudah makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalbu kami sholat da'iman terlalu dekat dengan Allah karena itu tidak perlu sholat lagi tidak perlu naik haji karena naik haji intinya adalah mendekatkan diri kepada ka'bah sedangkan kita sudah selalu mendekatkan diri kepada Allah ka'bah itu hanya benda itu aliran sesat zindik disebutnya surya layak tidak begitu kalau ada yang kikituan itu bukan dari surya layak gitu aja kok paja jen berani saya bertanggung jawab sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah jangan berani-berani mengaku murid surya layak kalau mengamalkan tasawuf tanpa pikih atau pikih tanpa tasawuf dua-duanya harus diamalkan nah tadi pangerse ajangan tisu medang almukaram kiai abdul kohar abdul kohir punten lepat abdul kohir membacakan mankobah berapa mankobah tadi tiga diantaranya menyebutkan bahwa syah abdul kohdir kalau bulan ramadhan sering membeli apa abid barangkali bapak ibu banyak yang belum paham abid itu apa abid itu manusia belian atau mereka manusia rampasan perang ada perang antar kelompok antar negara lalu yang menang berkuasa maka hartanya diambil manusianya pun diambil dia dijadikan hamba sahaya tidak memiliki hak diri lagi perempuannya pun diambil boleh dipakai tenaganya boleh dipakai orangnya tidak harus dinikah bukan zina itu dulu di jaman perbudakan sekarang sudah tidak ada lagi jaman perbudakan kalau ada tkw dari indonesia ke arab jangan dianggap budak itu itu kerja itu kerja biasa saja itu bukan abad bukan abid bukan hamba sahaya bukan amat baik hadirian nahimakumun jadi beliau setiap bulan ramadhan orang-orang yang statusnya budak sahaya laki-laki atau perempuan dia beli mahal itu untak saja bisa 10 juta apalagi manusia harganya mahal sebut saja kira-kira 25 juta harganya kurang lebih atau mungkin 100 juta tergantung keahliannya dibeli oleh Tuan Sheikh hamba sahaya saudara saya beli sekian jenik kalau disana sekian dinar dengan uang emas atau uang perak dibeli 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 setelah dibeli bukan dijadakan bukan dijadikan hamba sahaya Tuan Sheikh tapi dibebaskan di bebaskan selesai belum sampai dibebaskan tadi lanjutnya apa nah ini bapak-bapak ibu-ibu para ihwan kalau mendengar mankobah jangan cuma ngangguk-ngangguk barokahnya penting maknanya juga penting apa tadi kalau disini di atas banyak yang menjawab tadi di bawah saya minta bapak-bapak ibu-ibu ada yang melanjutkan setelah dibebaskan diusulkan kalimat ini yang mahal itu lebih daripada membebaskan kalau dibeli dibebaskan udah enjoy seneng aja bebas oi tidak begitu orang-orang hamba-hamba sahaya laki maupun perempuan yang dibeli oleh Tuan Sheikh dari para pembesar pembesar Irak waktu itu beliau beli dan beliau talqin dikir diberikan talqin dikir bimbingan ilmu tasawuf dididik beribadah sehingga mereka maklipat pada Allah dan wosul kepada Allah artinya menjadi awliya Allah cukup dah bagi saya dengan kalimat wosul saja sudah cukup ada muridin ada murodin ya ada rahilin ada wasilin rahilin yang menukar popotekakan melakukan perjalanan menuju Allah masih keneh lobati guling lobati gubrang cara ura masih pernah ketinggalan dahajud masih itu rahilin namanya masih pernah sholat berjamaah ketinggalan pernah ada rizki ada orang minta-minta kita tidak memberi orang yang masih kakayapakan bagus bagus ketimbang orang yang tidak mau bekerja ketika orang itu sudah capek ditinjau oleh Allah orang ini melawan nafsunya sudah capek perangnya sudah capek luar biasa maka dinilai oleh Allah kamu sudah layak dijemput dijemputlah oleh nur Allah dijemputlah oleh rahmat Allah maka ketika orang itu dijemput seperti anak kecil anak kecil belajar jalan kaki mungkin satu dua langkah ambruk lagi ambruk lagi maka sang ibu melihat anak ini sudah capek belajar jalan dirangkulah dia dipangkulah dia begitu pun kita kepada Allah kita ini orang yang masih merangkak anak kecil lelengkah halus cek orang sunah disebut kudugas katanya capek lain kio kunawan menihkedul ah nasib nah wewang sakyo kunawan kedul ya sudah emang bagiannya begini hati-hati menilai capek saya mau nanya setiap bulan datang ke suri alaya menurut nafsu capek gak capek pakai biaya pakai duit pakai pakai mobil sendiri juga kan beli bensin supir harus dibayar ini mujahadah ini termasuk mujahadah apalagi yang rajin datang ke suri alaya bawa amplop mampir ke bayi tulman ini saya mau nanya semua ihwan sudah mampir ke bayi tulman gak kelihatannya hanya sekian persen ini itu mujahadah juga salah satu tarekat kita tarekat intinya dikir lalu dilengkapi dengan amalan-amalan lain dengan sodakoh dan lain sebagainya pendidikan manakiban itu pendidikan sodakoh juga walaupun manakiban tidak harus makan kan dia nyabutnya masih terjadi di kalangan kita ada sesepuh manakib pengusaha ketika dia wapat meninggal tokohnya meninggal juga manakibnya jangan begitu kitanya saja yang berupa wah tokoh kita sudah meninggal manakiban ini tidak ada yang bertanggung jawab mari kita reyongan gotong rayong sama-sama yang penting manakiban jalan saya sebagai salah seorang pengurus pusat meminta kepada para ihwan jangan ada manakib tumpur jangan ada manakib gugur jangan ada tempat bekas manakib zaman dulu mohon maaf saya bicara begini karena di sukabumi banyak terjadi hal seperti itu mudah-mudahan tidak begitu berkumpul para ihwan agar manakib tersebut jalan tadinya ditanggung oleh sendiri kalau masih ada yang lain yang nanggung tanggunglah oleh sendiri kalau tidak ada tanggung bersama tidak ada juga jalan 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 nah hadirin ramadhan itu pun termasuk salah satu upaya untuk mencetak manusia menjadi manusia yang bertakwa bagi orang yang belum belajar tarekat mungkin la'alakum tatakunnya sebatas jadi orang soleh tapi untuk orang yang belajar torikot la'alakum tatakunnya tidak sebatas jadi orang soleh tapi harus menjadi wasilin orang yang usul kepada Allah mohon maaf saya bisa melihatlah dengan dengan kemampuan ilmu yang ada kebanyakan diantara ikhwan seperti putus asa pak bapak belajar di kirah sampai usul pada Allah ayo 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 abdi majal ini pajajian O6 pegawas O6 pasoleh O6 kiai yang mengajikan puluhan tahun menguasai disiplin ilmu lobak pantes diajar bisa usul kagusti ayo pantar abdi jelaskan ini harus saya jelaskan hari ini ada yang berpikir begitu ada lah itu bisa telak tinar ret pan sombong sih jangan tapi putus asa juga jangan perlu diketahui untuk menjadi hamba Allah yang soleh tidak harus memiliki ilmu yang tinggi maknanya dengan ilmu dasar yang sedikit pun asal diamalkan dengan istiqamah anda bisa usul kepada Allah sebaliknya orang yang tinggi ilmunya tetapi tidak istiqamah di dalam pengamalan maka dia tidak akan usul kepada Allah saya berani mengatakan begitu karena di dalam jauharmaknun ada kalimat kakaulina li'alimin zigop la azikrum mitahun libab bilhadra banyak orang yang ilmunya tinggi tapi tidak mau belajar terekat maaf beribu maaf saya tidak berbaksud memponis atau menyinggung tidak akan usul pada Allah tanpa menerima talkin zikir torikot saya ulang setinggi apapun ilmu sehebat apapun ibadah seseorang mungkin saurnya sudah bertahun-tahun mungkin zikirnya puluhan ribu mungkin sodakohnya sudah miliaran mungkin kemekahnya sudah puluhan kali tapi dia tidak pernah menerima talkin zikir torikot muqtabaroh dari syekh mursyid kamil muqamil maka dia bisa jadi orang soleh bisa jadi orang baik tapi tidak akan mencapai tingkat musuh bangun rada bingung galak-galak tain ajangan bukan pajejin yang ngomong begitu lihat dalam kitab canwirul kulub ketahuilah bahwa pergeseran pergeseran peningkatan makom nafsu dari satu tahap ke tahap lain tidak akan terwujud tanpa bimbingan guru al-arif diahwali nafsi yang mengetahui tentang perjalanan ruh itu sendiri bagaimana membawa orang lain dia sendiri belum tahu mohon maaf beribu maaf sekarang banyak ulama karena sudah jadi ulama sudah punya santri ratusan ribuan sudah punya jamaah ratusan atau ribuan sudah menjadi mubalik terkenal maksudnya gak mau belajar lagi buat apa belajar lagi bang saya sudah jadi sheikh saya sudah jadi profesor saya sudah jadi guru besar umpamanya saya sudah jadi itu sudah jadi ini bang apa lagi saya sudah terhormat berdoa sudah di hijabah maaf masyarakat kita umat islam di negara kita termasuk di jawa barat termasuk di sukabumi di tasik banyak orang yang kalau bertemu dengan kiai atau bukan kiai yang pintar berdoa dan doanya dikabul oleh Allah merasa dia adalah orang yang dekat pada Allah berbondong bondonglah orang datang mau kemana minta doa karena ayat kiai jatuh bahkan menjanjikan saya tidak menyinggung orang lain kalau ngomong begitu karena saya mantan orang begitu jadi saya tahu karena saya belajar di tiga pondok pesantren hikmah besar saya tamat sampai syukuran sampai izin diberi kepala azimah disebutnya tidak mudah itu untuk sampai mendapatkan kepala azimah itu harus syukuran pakai kambing hitam puasannya harus selesai 40 harian bukan cuma satu kali beberapa kali baru itu boleh karena merasa berdoa di ijabah tidak doakan batur di ijabah duit besloba santri loba kitab timur ngomong bisa apalagi timbulah keberanian wahai umat ikut saya ini dampaknya wahai umat ikut saya artinya saya sanggup membawa anda menjadi manusia yang sampai kepada Allah orang belum pernah tahu nyuyok saya juga belum tahu kacaritakan ee jelomacan nyaho nyuyok tapi kabatur ngajak ayo dengan saya ke nyuyok ayo mari dengan saya ke nyuyok sawat sudah tersedia teket sudah tersedia sini uangnya nyaho nyaho nepinah ke malang balik mau dodo wahai ulama yang saya hormati bersyukurlah tuan-tuan sudah diberi ilmu yang banyak oleh Allah tidak mendapatkan wibawa dihormati oleh masyarakat tapi jujurlah bahwa dengan ilmu yang ada kita ini belum musul kepada Allah bagaimana membawa orang lain musul pada Allah kita aja belum sampai ya alhamdulillah hadratis syekh guru agung pengersa abah adalah orang yang telah melakukan perjalanan ruh dari mulai alam mulki alam mulki itu wilayah langit satu bumi matahari bulan bintang dan lain-lain semua planet-planet yang ada di lingkungan alam pertama alam mulki itulah alam pertama sudah ditembus dengan cara apa menembus alam mulki menembus bagian jasad jasad kita ini diolah dilakukan ibadah melakukan ibadah dan lain sebagainya maka diri kita sudah menembus alam mulki cukup belum sebab baru alam mulki masuklah ke langit ke satu sampai ke langit ke tujuh bagaimana harus terbang ke sana ngakayabab cada superman tidak seperti itu yang disebutkan masuk ke alam malakut adalah ibadah tembus ke wilayah kolbu saya perlu menegaskan dimanapun kolbu bukan daging hati sungguh sangat kental di Indonesia di Malaysia di Singapura di mana-mana umat Islam menerjemahkan bahwa kolbu itu hati di dalam hati-hati mereka ada penyakitnya ketika badan dibuka adalah daging hati warnanya hitam berada di sebelah dada kanan di sebelah kanan di wilayah dada mohon maaf yang disebutkan kolbu dalam ilmu tasawuf bukan itu kalau itu liver kalau itu kabit itu fungsinya adalah untuk menyaring menyaring apa menyaring racun dari wilayah ginjal agar tidak masuk kemana ke dalam jantung yang disebutkan kolbu adalah dimensi abstrak ngomong sama-sama dimensi dengan kata lain dimensi ketuhanan dalam diri manusia gudang gudang sifat manusia gudang sifat manusia atau yang disebutkan kalbu pada dimensi batinnya ini adalah tujuh lapis yang disebutkan latifah latifah kolbi latifah turroh latifah tusiri latifah tulkhopah latifah akhpah latifah napsi latifah kolab itulah wilayah kalbu yang dimaksud gudang sifat manusia mohon maaf kalau tidak ke suriyalaya kita-kita tahu gak yang gini-gini jangankan anda saya yang katanya kiai pembahas ihya saya pembahas bukhari maaf pembahas muslim pembahas tafsir dari tafsir satu jilid sampai tafsir dua puluh jilid insyaallah dalam kapasitas sebagai ulama mohon maaf bapak ibu dengan membaca tafsir yang dua puluh jilid belum dijelaskan tentang latifah latifah diantara sekian ratus tafsir al-quran yang besar hanya tafsir al-jawahir yang menjelaskan itu tafsir al-jawahir itu pun tidak sampai kepada talqin ihnya lima jilid disarahi menjadi sepuluh jilid itihab sadatil mutakin imam gonzali imam kordawi menghormati imam gonzali sebagai pemikir ulung masa kini sebagai imam ulama masa kini imam kordawi di katar beliau adalah pengagum imam gonzali imam gonzali sendiri dalam itihabnya dalam ihya tidak menjelaskan talqin zikir dengan sangat hormat saya kepada imam gonzali imam al-qushairi tidak menyebutkan zikir talqin zikir imam 293 hikmah terkenal di dunia kitab al-hikmah tidak menjelaskan talqin zikir di dalam karena itu sebelum saya ke suriyalaya saya sudah berguru kepada beberapa guru tarekat mohon maaf guru tarekat hanya mengijasahkan kalimat la ilaha illallah saya mengijasahkan anda untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah cukup sampai disitu tidak diberitahu kemana tembusnya lah itu kemana tembusnya ilaha kemana tembusnya ilallah tidak diberitahu tentang itu saya tidak menjelekan yang lain karena dalam tambah tidak boleh membicarakan perguruan yang lain tetapi yang saya alami saya belajar tarekat kurang lebih di 7 guru tarekat saya tidak menemukan itu yang saya temukan adalah saya mengamalkan kalimat la ilaha illallah kenapa kenapa jadi begitu pada jajan miridnya karena dari gurunya juga begitu dan dititah naging amalkan la ilaha bukan menembuskan kalimat la ilaha ketika kesurya saya baru mengenal istilah tembus-tembusan kemana menembuskan huruf la menembus tiga latipah akhpah di tengah dada nafsi godspot antara dua alis dan kolab di atas ubun-ubun gudang-gudang sifat manusia sekian ribu sifat baik sekian ribu sifat buruk sifat buruk dibuang sifat yang baik ditetapkan dan dikembangkan la la nya saja sudah seperti itu ya saya mendengar informasi dari tokoh kita di Jawa Tengah mohon maaf ada beberapa ikhwan kita yang pindah guru tadinya belajar di kirinya melalui jalur surya layak pindah kepada perguruan lain apa penyebabnya karena di surya layak tidak ditalkin tujuh latipah ini harus saya jelaskan ini kalau anda bukan ahli ilmu bisa terjebak dengan itu coba di perguruan lain oh sudah sampai ke tujuh latipah di Riau saya bersama Kiwafiudin di rumah Pak Gubernur di kediaman Pak Gubernur Haji Rusli Nasution maaf Haji Rusli Zainal ketika saya di Riau ada dari perguruan lain dari tarekat lain karena mereka telah melaksanakan pertemuan dengan kurang lebih 5 ribu ikhwannya di sana lalu kami bersama-sama diterima di kediaman Pak Gubernur lalu kami ditanya Pak Kiai dari mana zikirnya saya katakan dari Suryalaya hati-hati jangan terpancing ada orang yang berani mengatakan apa Suryalaya Suryalaya itu perguruan tarekat tapi tidak pakai suluk jawab Pak Ibu mengejutkan karena tidak ada suluk orang dikumpulkan tiga hari atau seminggu tidur bersama disekat-sekat pakai kelambu lalu Suryalaya tidak ada suluknya tidak ada suluknya terekat apa itu saya disitu terang tidak menjawab karena saya kalau menjawab nanti timbul keributan karena saya lihat yang ngomong bukan alim bukan ahli ilmu ngomong saya jawab sekarang hotaman seminggu sekali itu suluk bikir setiap pada sholat itu suluk ya menakibat sebulan sekali itu suluk namanya Riyadh datang ke satu tempat kita mengeluarkan biaya mengeluarkan waktu dan lain sebagainya itu suluk itu Riyadh jangan disebut di Suryalaya itu ayah nauna itu ayah suluk bikir itu sendiri sudah suluk itu ayah suluk te mapai-mapai mapai-mapai jalan menuju Allah suluk te tetapi pengarsa Abah sangat bijaksana tidak membuat kegiatan suluk khusus kenapa beliau sudah menimbang manusia zaman sekarang ini kebanyakan sibuk ya usaha bisnis gaweng saja kalau ada yang mengatakan saya tidak akan belajar tarekat karena saya masih sibuk maka dijawab oleh pengarsa ajangan gawas justru tarekat ini untuk orang sibuk ayo baik-baik oh gitu ya jadi wusul itu saudara masuklah ke kalbu ke wilayah batinia dimensi batinia dalam diri manusia kalau orang ibadahnya sudah tembus ke wilayah kalbu maka berarti roh dia sudah tembus ke wilayah samawat malakut ke wilayah langit 1-7 syukur bapak tengah arti yang akan berarti ibadahnya ke mana saya nyaw penyaw terlalu tidak tidak daripada nyaw untuk mudah 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 saya ingin mengerti saya ingin mengerti saya ingin mengerti saudara-saudara walaupun tidak paham bahasan mulki malakut jabarut lahut saya ingin mengerti saya ingin mengerti anda yang sedang merokok nikotinnya berapa? zatnya berapa? itu contoh ya saya bukan memerintah anda untuk sering merokok bukan, ini gambarannya paham ya mah kalau orang terus mengamalkan zikir berterekoh dibimbing oleh seh mursid kamil-mukamil dengan panduan referensi yang benar, lalu tembuslah ke lapis ketiga pada dirinya yang disebutkan fuad, maka ruh anda sudah masuk ke wilayah jabarut kembali tengah tiga eh, ingat tukang becah cek siha bodoh sateh cek Allah magus ke jabarut pengarasa abah itu tidak banyak ngomong eh kamu muridku sudah sangkipai tingkat anu disini bukan perguruan karate gak pakai sabuk hitam sabuk coklat saya sengaja menyampaikan ini karena saya diberi perintah untuk bicara sekarang kadang-kadang ihwantekien lingkungan suriyalaya begitu mendengar di perguruan lain ada khotam saya pernah menyampaikan di suriyalaya ada khotaman gak? ada khotaman gak? apa itu khotaman? anda kalau tahu di perguruan lain khotaman itu khotam khotam itu penaikan tingkat kalau ada murid oleh guru diukur murid ini harus sudah naik tingkat maka ihwan dikumpulkan membaca khotam dalam rangka meningkatkan menaikkan tingkatan murid yang ini disuriyalaya kikituan itu? minta sababun kikituan pasti lege kurang akang tehak akang mabeda di level 1 makom lagi suriyalaya ini sangat tawadu pak dengan huruf laak saja sudah menembus 3 latipah jadi tidak ditalkan 7 latipah lagi tidak pak ya ulang irek naik tingkat ditalkan latipah sejata saya akan hormat Talking Sayabah исahabah dirimut第三 soal macam itu seperti dels bendaЛyA ini menyebabkan pengamalan semua makanya pelabur saya maaf berarti itu bukan jaminan kalimat ilaha menembus dua latifah di belah kanan gudang-gudang sifat Allah asma'ul husna sudah ditipan oleh Allah kepada diri manusia gudangnya adalah di sebelah kanan ada dua, dia diolah dengan kalimat ilaha dan yang terakhir dua lagi latifah tul sirni dan latifah tul kolbi ditembus oleh illallah karena itu, saudara-saudara ketahuilah, zikir ini bukan zikir sembarangan zikir iya lakin zikir babacaan babacaan mah babari sekadar mengucapkan dengan ganyaran lalu dia tengok lagi ganyaran zikir yang ini tidak mengejar pahla tapi zikir yang ini adalah sekali lagi melakukan perjalanan ruh menuju Allah ingin ingin nama tadi ngomong ingin usul ingin nama kepada siapa Allahnya jauh apa dekat dekat lebih dekat daripada otot leher kita sendiri Allahnya dekat tapi prosedur kalau ingin menuju Allah harus melalui perjalanan menembus empat lapis alam Allahnya dekat kalau kita punya rumah dekat dengan gubernur lalu kita akan mengajukan proyek proyek pembangunan pendidikan sebutlah sekolah apakah karena rumah saya dekat pak gubernur lalu saya lempar proposalnya nur panur dekat iya lah merin cek gubernur nanti teh jelamat tewaras dimana paham begitu paham dekat dengan rumah gubernur dekat dengan bupati apakah kalau anda mengajukan proposal proyek berarti cukup dilempar karena dekat tetap harus melalui kemana hula ke RT rekomendasi RT RW kadus kades baru camat baru bupati baru gubernur apalagi kalau ingin ke presiden paham ya Allah dekat atau jauh tapi untuk sampai kepada Allah ada pro sedur lain proposal ada prosedur ada aturan harus digaid dibawa oleh yang ahli kita lakukan perjalanan ruh menuju Allah dari mulai pertama kita sambungkan ruh kita kepada guru sambungkan ruh kita kepada Hadratisya Abbasepuh sambungkan ruh kita kepada silsilah Qadriyahu Naksabandiyah sambungkan ruh kita kepada Hadratisya Abdil Qadir Azjalani Syabhauddin Naksabandi sambungkan ruh kita kepada Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein sambungkan ruh kita kepada Sayyidina Fatimah Ibu Khadijah sebagai orang terdekat sambungkan ruh kita kepada Abu Bakar Umar Usman Ali sambungkan ruh kita kepada para Nabi Nabi Khidir Nabi Ilyas dan lain-lain sambungkan ruh kita kepada para malaikat Jibril Mikael dan lain-lain sebagainya sambungkan ruh kita kepada seluruh alam pohon-pohon air batu dan lain-lain sebagainya sambungkan kepada awan sambungkan kepada bintang bulan sambungkan kepada seberu planet tersambunglah wihdahlah barulah at-tahiyyatul mubarakatuh salawatulillah tidak pakai lapat itu cukup lapat terasa getarannya ke kuduk terasa getarannya ke punggung terasa getaran ke mana-mana karena anda tersambung dengan ruh semua alam lain gagal bahwa lain dikir sealah kadar lain dikir ecek-ecek dikir surya masya Allah jadi yang disampaikan disebut sampai ruh itu ketika kita terus tembus tersambung kepada semua alam tidak harus disebut di dalam hatimu tidak harus disebut dalam mulutmu asal mengamalkan itu resonansi tersambunglah dengan semua alam sabahlillah mafisamawat pohon-pohon sedang berdikir batu-batu sedang berdikir air sedang berdikir ayam sedang berdikir ikan sedang berdikir bintang sedang berdikir nukadol dikirmu manusia ini dititah kedua makhluk yang lain disarari dan kena berdikir maka orang dia nyesuai kendiri juga menenang cek tangkal awi temeran ikut nih cek batu temeran ikut nih ngiringan hanya ngiringan berdikir maka resonansi bersama mereka bergabung bersama mereka amin saya kira itu sajalah sekilas info tujuan daripada Ramadan adalah ingin mencetak manusia yang bertakwa manusia yang bertakwa ini maksud adalah makribat kepada Allah makribat kepada Allah adalah wusul kepada Allah sesuai dengan mankobah tadi sekaligus saya mohon doa walaupun tadi sudah disebutkan puntena iman nepotismu sukabumi sedang berkabung salah seorang mubalik muda handal ngaji jago ngomong pinter luar biasa Al-Mukarram Cai Haji Asyari tadi malam jam tujuh meninggal dunia bahasa saya beliau adalah tangan kanan saya beliau wafat meninggalkankah semoga beliau diterima digabungkan bersama arwah para awliya syuhadah Al-Fatiha dari reng-rengan bidang ilmu dan dakwah mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan selama satu tahun mudah-mudahan kami bisa lebih meningkatkan kinerja amin Wallahul muwafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati